Hai, ketemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membicarakan tentang MDRTB. MDRTB atau Multidrug Resistant Tuberculosis Paru adalah penyakit paru yang kumannya sudah resisten terhadap obat. Yaitu, perdefinisi MDRTB adalah tuberculosis yang kumannya sudah resisten minimal terhadap rifampicin dan INH. Jadi ada dua obat utama kuman itu sudah resisten. Kenapa dua obat utama ini disebut? Betul, karena dua obat ini adalah obat yang bisa membunuh kuman. Rifampicin dan INH. Istilah kedokterannya bakterisid, mematikan kuman. Obat-obat yang lain tidak mematikan kuman. Dia hanya menghambat tumbuhnya kuman. Yang kita sebut sebagai bakterio statik. Maka penting sekali. Nah, siapa yang bisa terkena MDRTB? Yaitu orang-orang yang mendapat pengobatan TB, tapi tidak sesuai dengan kaedah. Jadi ada beberapa golongan yang punya risiko untuk terkena MDRTB. Satu, kalau dia berobat tidak sampai selesai. Dia putus di tengah jalan. Masih ingat, pengobatan TB minimal 6 bulan. Jadi dia kalau berobat kurang dari 6 bulan, kita sebut orang yang putus berobat atau drop out. Dua, orang yang gagal pengobatan. Apa artinya? Artinya setelah diobati sampai 6 bulan sekalipun, kumannya masih ada. Jadi dia gagal pengobatan. Yang ketiga, kalau dia pengobatannya, dosinya tidak cukup. Seperti diketahui, dosis obat harus sesuai dengan berat badan. Maka orang itu punya kemungkinan untuk terjadi kumannya resisten. Atau jumlah obatnya tidak cukup. Seperti diketahui, pada waktu pengobatan awal, kita mengobati dengan 4 macam obat. Lipampisin, INH, etamutol, dan pirazinamid. Dan seperti diketahui, banyak obat tentu banyak efek samping. Nah, kadang-kadang pasien tidak toleril. Sehingga dokternya ada yang demikian, atau bahkan pasiennya tidak meminum sebagian obat. Jadi hanya minum 2 macam saja, atau 3 macam. Dan itu punya kemungkinan untuk terjadi obatnya resisten terhadap pengobatan. Selanjutnya, kalau dia tertular dari orang yang menerita MDRTB. Bagaimana kita tahu? Kita bisa tahu kalau kita melakukan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler, jadi kita bisa melihat dia resisten terhadap lipampisin. Atau kita lakukan kultur, kumannya, kemudian kita lakukan pemeriksaan resisten terhadap obat. Maka kita tahu. Apa konsekuensi orang dengan MDR? Konsekuensinya sangat banyak. Satu, pengobatannya lebih lama. Pengobatannya bisa paling cepat 1,5 tahun. Bahkan bisa lebih. Dua, obatnya lebih banyak. Karena obat-obat yang tersedia tidak lagi memenuhi hukuman, tapi menghambat pertumbuhan hukuman. Jadi perlu banyak obat. Dan sebagian besar obat itu tidak ada di Indonesia. Jadi kita impor dari luar. Dan ketiga, obat-obat tersebut, efek sampingnya juga luar biasa. Ada yang efek sampingnya sangat berat, seperti gangguan terhadap keringa, gangguan terhadap penglihatan, kemudian juga gangguan kejiwaan, rambut jadi halusinasi, kemudian juga gangguan terhadap ginjal, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pengobatannya harus diobservasi. Jadi pasien harus datang setiap hari ke tempat pelayanan kesehatan. Dan disaksikan oleh petugas kesehatan dia betul-betul meminum obatnya. Jadi dia harus minum obat di depan petugas. Itu dilakukan sepanjang hari sampai dia menyatakan sembuh. Atau minimal, harus ada orang yang betul-betul bisa mengawasi bahwa betul dia bisa minum obat. Karena konsekuensinya, kalau MDR-TB ini diobati dan gagal, dia akan menjadi XDR atau TDR. Apa itu XDR? XDR artinya lebih dari MDR. Jadi selain dia kebal terhadap ini, banyak lagi obat yang lain, dan TDR ini adalah total resisten. Jadi tiada lagi satu pun obat yang bisa mendukumannya. Dan itu adalah keadaan sangat fatal. Dan biasanya kita sebut obatnya sama satu, yaitu DOA. Berdoa. Karena tiada lagi obat yang bisa membunuh kubat tersebut. dan itu kita sangat takut sekali ya. Sebagai perhatian buat Anda, saat ini kita ada masyarakat persahabatan menangani kasus MDR-TB lebih dari 8 ribu. Itu hanya untuk Jakarta Timur. Bayangkan berapa MDR-TB yang ada di seluruh Jakarta, bahkan di Indonesia. Dan itu sangat menakutkan sekali. Karena pembatan lebih lama, seperti saya katakan tadi, minimal satu setengah tahun, bakal lebih. Dan kesembuhannya juga kurang dari satu persen ya. Ada yang cuma 50 persen, ada yang 60 persen. Jadi kalau seseorang terkena MDR-TB, maka buat dia dunia sudah setengah kiamat. Karena kemungkinan sembuhnya kecil, pengobatan lebih lama, efek samping lebih banyak, dan segala konsekuensinya. Maka kalau ada seseorang menderita tuberculosis, Anda sendiri, keluarga Anda, kenalan Anda, pastikan dia berobat dengan betul. Pastikan dia berobat sampai tuntas. Karena tuberculosis, 99 persen bisa sembuh. Asal pengobatannya benar. Benar dosisnya, benar obatnya, dan benar lama pengobatan. Memang pengobatan tuberculosis lama, tapi harus bersabar, karena tuberculosis bisa sembuh. Tapi kalau sudah menjadi MDR, kita tidak menjamin, Anda akan sembuh dengan pengobatan. Sekali lagi, berobatlah untuk tuberculosis dengan baik dan benar. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.